Intro 1. Jakarta Selatan Selanjutnya disebut terperiksa 1 2. Nama Adnan Pandu Praja Umur 53 tahun Jabatan Wakil Ketua KPK Alamat Jalan HR Rasuna Said Kavling C1 Jakarta Selatan Selanjutnya disebut terperiksa 2 Membaca Dan mempelajari Laporan hasil pengawasan Internal KPK Memeriksa dan mendengar keterangan para saksi Dan ahli Memeriksa dan mendengar Keterangan terperiksa 1 Dan terperiksa 2 Memeriksa dan mempelajari Seluruh dokumen Terkait bocornya Sprindik Anas Urban Group Tuduk perkara Bahwa berdasarkan laporan Hasil pengawasan internal KPK Yang dilakukan oleh Jadaran Deputi Pengawasan Internal Dan Pengabdian Masyarakat Tanggal 26 Februari 2013 Telah disimpulkan Dan direkomendasikan Sebagai berikut A Analisis perbandingan antara Gambar Sprindik Anas Urbaningrum Yang beredar di media masa Dengan hasil Scan Sprindik Anas Urbaningrum Menunjukkan bahwa Dokumen yang beredar Identik dengan dokumen Hasil scan pada halaman Empat file di laptop Yang dikuasai Biwin Suwandi B Analisis forensik atas aktivitas Sprinter Yang dikuasai Sekretaris Ketua KPK Biwin Suwandi Menunjukkan adanya Kegiatan Pencetakan dokumen tersebut Pada tanggal 7 Februari 2013 Pukul 21.46 WIB C Analisis forensik atas Alat komunikasi Biwin Suwandi Menunjukkan Adanya upaya Menghubungi Teri Suherman Pada tanggal 8 Februari 2013 Pukul 21.43 PIB D Biwin Suwandi Mengakui Bahwa yang bersangkutan Pada tanggal 8 Februari 2013 Sekitar Pukul 21.46 PIB Mengambil foto Setidaknya Dua gambar Dari dokumen Yang dicetak Dari file tersebut Yang merupakan Potongan Dari dokumen Sprintik Anas Urban Ingram Dan kemudian Dikirim kepada Tris Huharman Melalui BPM E Biwin Suwandi Mengakui Bahwa yang bersangkutan Pada tanggal 8 Februari 2013 Malam Mem Menyerahkan Satu lembar Hasil cetak dokumen Sprintik Anas Urban Ingram Berwarna Kepada Tris Huharman Dan Rudy Polikarpus Di setiap Budi Building Yang sebelumnya Telah dicetak Berwarna Pada tanggal 7 Februari 2013 Pukul 21.46 BIP Dengan menggunakan Printer Fuji Xerox Dokuprint CM 2005 F Serial Nomor 002850 Yang dikuasai Biwin Suwandi Informasi Yang lain Yang ditemukan A Terdapat Indikasi Bahwa Wartawan Dari beberapa Media Mendapatkan Informasi Mengenai Kasus Atau Perkara Yang melibatkan Anas Urban Ingram Dari sumber lain Selain dari Biwin Suwandi B Proses pengajuan Konsep Perindik Dengan tersangka Anas Urban Ingram Tidak dilakukan Sebagaimana Diatur Dalam Prosedur Operasi Baku Bidang Penindaan Mengenai Proses Pelaporan Hasil Penyelidikan Dan Unit Sekretariat Pimpinan KPK Dalam Proses Penanatanganan Surat Perintah Penyelidikan C Proses Tata Kelola Dokumen Pada Tingkat Pimpinan Belum Diatur Secara Rinci Untuk Menjamin Pengamanan Data Atau Informasi Secara Optimal Rekomendasi A Meneruskan Dugaan Pelanggaran Berat Yang Dilakukan Oleh Biwin Suwandi Kepada Dewan Pertimbangan PKW Untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut B Mengambil Langkah-langkah Strategis Yang Diperlukan Untuk Menelusuri Dugaan Adanya Pelaku Lain Selain Wiwin Suwandi Yang Menyampaikan Informasi Dan Atau Dokumen Konsep Sprindik Anas Urban Ingrum Antara Lain Mempertimbangkan Pembentukan Forum Yang Lebih Tinggi Dari Kewenangan Direktural Direkturat Pengawasan Internal C C Memerintahkan Kepada Unit Terkait Untuk Dilakukan Evaluasi Atas Penyempurnaan Dan Pelaksanaan Prosedur Operasi Bagu Yang Sudah Ditetapkan Terutama Dengan Teknis Dan Administrasi Penanganan Kasus Atau Perkara D Memerintahkan Kepada Unit Terkait Untuk Dilakukan Evaluasi Atas Pelaksanaan Tata Kelola Dokumen Informasi Untuk Menjamin Tidak Terulangnya Kebocoran Informasi Terdokumen Yang Dirasyakan Bahwa Berdasarkan Rekomendasi Direkturat Pengawasan Internal KPK Putir 2 1 2 Huruf B Di atas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Melalui Keputusan Nomor Kep Garis Datar 158 Garis Miring 01 Garis Datar 55 Garis Miring 02 Garis Miring 20 Garis Miring 2013 Bertanggal 22 Februari 2013 Telah Membentuk Komite Etik Untuk Meriksa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Terhadap Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Bertugas Untuk A Menentukan Dan Mengidentifikasikan Mengindikasi Adanya Dugaan Pelanggaran Atau Penyimpangan Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Abraham Samad D Melakukan Pemeriksaan Terhadap Abraham Samad Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Atau Penyimpangan Terhadap Kode Etik Pimpinan KPK Terkait Dengan Adanya Kebocoran Seperintik Atas Nama Anas Urban Yang Beredar Di Media Masa C Memutuskan Abraham Samad Tidak Bersalah Atau Bersalah Karena Melanggar Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep Garis Dator 06 Garis Miring P Titik KPK Garis Miring 02 Garis Miring 24 Tanggal 10 Februari 24 Tentang Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia D Menetapkan Sanksi Yang Akan Dicatuhkan Sesuai Tingkap Kesalahannya 23 Bahwa Dari Hasil Pemeriksaan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Selanjutnya Disebut Komite Etik Secara Nyata Ditemukan Pula Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Pimpinan Yang Lain Oleh Karena Itu Komite Etik Meminta Kepada Pimpinan KPK Untuk Diberikan Tugas Dan Mewenang Tambahan Memeriksa Adnan Pandu Beraja Sebagai Terperiksa Dan Berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 225 Garis Miring 01 Garis 55 Garis Miring 03 2013 Tanggal 25 Maret 2013 Komite Etik Diberikan Tugas Dan Mewenang Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Adnan Pandu Beraja Sebagai Terperiksa 24 Bahwa Direkturat Pengawasan Interna Telah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Dugaan Adanya Penyampaian Dokumen Yang Diduga Seperindik Terkait Anas Urban Ingrom Kepada Pihak Yang Tidak Berkepentingan Sepanjang Yang Berhubungan Dengan Terbuktinya Dibin Suandi Sebagai Pelaku Pembocoran Splendik Sepenuhnya Diambil Alih Oleh Komite Etik Dan Dimasukkan Dalam Pertimbangan Putusan Perkara Ini 2.5 Bahwa Komite Etik Telah Memeriksa Dan Atau Meminta Keterangan Sejumlah Saksi Saksi Dan Atau Sumber Informasi Baik Dari Kalangan Internal Maupun Kalangan Eksternal Yang Pokok-pokok Keterangannya Tidak Disebutkan Adapun Para Saksi Tersebut Adalah Sebagai Berikut Pertama Saksi Eko Marjono Direktur Pengaduan Masyarakat Pada Kedepitian PIPM KPK Dua Saksi Dwi Anggia Presenter Tiga Saksi Heri Murianto Ketua Satgas Penyelidikan Kasus Hambalang Dan Kasus Anas Urban Ningrum Pada Kedepitian Penindakan KPK Keempat Saksi Ari Widyat Moko Direktur Penyelidikan Pada Kedepitian Penindakan KPK Kelima Saksi M. Busro Mukodas Wakil Ketua KPK Kenam Kenam Saksi Zulkarnain Wakil Ketua KPK Ketujuh Saksi Waris Sadono Deputi Penindakan Pada KPK Kedelapan Saksi Irman Putra Sijin Kesemilan Saksi Syarif Hasan Kesepuluh Saksi Adnan Pandu Praja Kesebelas Saksi Bhakti Surhendrawan Surhendrawan Kedua Saksi Handoyo Sudrajat Ketiga Saksi Ana Devi Tamala Empat Saksi Eli Kusumastuti Lima Saksi Bambang Sukoco Enam Saksi Bambang Wijoyanto Tujuh Saksi Andi Abdul Rahim Ulangi Saksi Andi Abdul Rahman Rahim Kelapan Saksi Johan Budi SP 19 Saksi Wiwin Suwandi 2.6 Bahwa Komite Etik Telah Memeriksa Dan Meminta Keterangan Terperiksa Satu Abraham Samad 2.7 Bahwa Komite Etik Telah Memeriksa Dan Meminta Keterangan Terperiksa 2 Adnan Pandu Praja 3 Romawi Pertimbangan Komite Etik KPK 3.1 Menimbang Bahwa KPK Membawa Amanah Rakyat Indonesia Untuk Memberantas Korupsi Oleh Karenanya KPK Harus Bisa Menjaga Standar Moral Yang Tinggi Pimpinan Penasehat Dan Pegawai KPK Harus Disiplin Dalam Mematuhi Kode Etik Dan Kode Perilaku Di Tubuh KPK Kredibilitas Dan Reputasi KPK Dalam Memberantas Korupsi Dijaga Lewat Ketaatan Tiap Individu Yang Telah Secara Sukarela Memilih Untuk Mendarmabaktikan Dirinya Dalam Memerangi Korupsi Melalui KPK Ketaatan Pada Standar Etika Dan Moral Yang Tinggi Inilah Yang Bisa Melindungi KPK Agar Dapat Menjalankan Tugasnya Dengan Baik Tugas Komite Etik Adalah Memastikan Prinsip Yang Tinggi Itu Dijaga Dengan Baik Menimbang Bahwa Sebelum Memberikan Pertimbangan Atas putusan Yang Akan Dijatuhkan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK Yang Dilakukan Oleh Terperiksa Satu Abraham Samad Dan Terperiksa Dua Adnan Pandu Praja Komite Etik KPK Terlebih Dahulu Akan Mengungkapkan Fakta Temuan Dalam Persidangan Berdasarkan Keterangan Prasaksi Dan Ahli Keterangan Terperiksa Satu Dan Terperiksa Dua Serta Alat Alat Bukti Dokumen Terkait Bocornya Sprindik Kemudian Merumuskan Perbuatan Terperiksa Satu Dan Terperiksa Dua Yang Dihubungkan Dengan Ketentuan Kode Etik Pimpinan Pimpinan KPK Menganalisis Dan Memberikan Simpulan Sebagai Berikut Fakta Fakta Temuan Satu Bahwa benar Telah terjadi Pembocoran Sprindik Yang Ditanda tangani Oleh terperiksa Satu Abram Samad Yang Belum Diberi Nomor Dan Cap KPK Kedua Bahwa benar Sprindik Yang Dibocorkan Tersebut Beredar Di Beberapa Media Tiga Bahwa benar Pelaku Pembocoran Adalah Wiwin Suwandi Yang Tugasnya Adalah Sebagai Sekretaris Ketua KPK Empat Bahwa benar Wiwin Suwandi Diberintahkan Oleh terperiksa Satu Abram Samad Untuk Membuat Kopian Sprindik Yang Merupakan Hasil Print Scanning Pertama Dan Menyerahkan Satu Eksemplar Hasilnya Kepada Terperiksa Satu Abram Samad Kelima Bahwa benar Kopian Dokumen Sprindik Tersebut Disimpan Oleh terperiksa Satu Abram Samad Dan Pada Waktu Terperiksa Satu Abram Samad Diminta Oleh Pemeriksa Pengawasan Internal KPK Terperiksa Satu Abram Samad Meminta Waktu Untuk Menemukan Dokumen Dimaksud Dan Baru Diserahkan Satu Hari Kemudian Dalam Dalam Kadang Terlipat Enam Bahwa benar Wiwin Suandi Melakukan Scanning Kedua Atas Dokumen Sprindik Yang Memberikan Kiri Hasil Scanning Yang Berbeda Dengan Hasil Scanning Pertama Dalam Kurung Posisi Garis Scanner Yang Berbeda Tujuh Bahwa benar Wiwin Suandi Melakukan Pemotretan Atas Dokumen Sprindik Dengan Menggunakan HP Blackberry Dan Dikirinkan Hasilnya Kepada Tri Suharman Sebelum Wiwin Suandi Menyerahkan Print Scanning Kedua Kepada Dua Orang Wartawan Yang Dikenalnya Bernama Tri Suharman Dan Rudi Polikarpus Di Gedung Setia Budi Wan Jakarta Delapan Bahwa benar Masuknya Wiwin Suandi Sebagai Pegawai Tidak Tetap Pada KPK Adalah Atas Permintaan Terperiksa Satu Abraham Samad Yang Kemudian Dilakukan Proses Seleksi Dan Ditugasi Sebagai Staff Administrasi Terperiksa Satu Abraham Samad Sejak Awal Tahun 2012 Yang Kemudian Menggantikan Posisi Sekretaris KPK Sebelumnya Sembilan Bahwa benar Wiwin Suandi Tinggal Satu Rumah Dengan Terperiksa Satu Abraham Samad Sejak Wiwin Suandi Pindah Ke Jakarta Dan Bekerja Di KPK Hingga Saat Ini Sepuluh Bahwa benar Tri Suharman Adalah Wartawan Yang Pernah Tugas Di Makassar Dan Kini Bertugas Di Jakarta Sebelas Bahwa benar Terperiksa Satu Abraham Samad Mengenal Baik Tri Suharman Dan Mengetahui Hubungan Baik Wiwin Suandi Dengan Tri Suharman Dua Bahwa benar Wiwin Suandi Telah Membocorkan Informasi Kepada Tri Suharman Yang Menyangkut Perkara-perkara Lainnya Yang Ditangani KPK Antara Lain Kasus Buol Kasus Korlantas Dan Kasus Suap Kotas Daging Sapi Yang Dalam Pemberintian Media Selalu Dinyatakan Sebagai Berasal Dari Sumber Internal KPK Yang Dapat Dipercaya 13 Bahwa benar Hasil Kloning HP Blackberry Milik Wiwin Suandi Pada Hari Jumat Tanggal 8 Februari 2013 Pukul 8 17 Sungit Wiwin Suandi Berinisiatif Mengabarkan Status Tersangka Anas Urban Ningrum Kepada Iman Saputra Sidin Irman Putra Sidin Yang Dalam Komunikasi BBM Tersebut Wiwin Suandi Mengutip Kata-kata Adap BBM Terperiksa Satu Abraham Samad Kepada Tris Warman Yang Berbunyi Jangan Ni Sebut Namaku Duru Soal Saya Yang Ambil Alih Kasus Ini Supaya Bisa Jalan Saya Pakai Kekerasan Sedikit Maka Saya Tidak Mau Tambah Runyam Kata-kata Tersebut Diakui Oleh Terperiksa Satu Abraham Samad Sebagai Kata-katanya Sendiri 14 Bahwa Benar Terperiksa Satu Abraham Samad Tidak Bersedia Menyerahkan BB Miliknya Kepada Komite Etik Untuk Dilakukan Proses Kroning Agar Dapat Diketahui Komunikasi Lengkap Antara Terperiksa Satu Abraham Samad Dan Tri Suharman 15 Bahwa Benar Berdasarkan Hasil Kroning BB Milik Wivin Suandi Diketahui Bahwa Wivin Suandi Pernah Berkomunikasi Dengan Wartawati Bernama Dwi Anggia Pada Hari Jumat Tanggal 8 Februari 2013 Pukul 14.22 WIB Yang Dalam Komunikasi BBM Menyangkut Status Tersangka Anas Urban Terdapat Kata-kata Dwi Anggia Iya Valid Sekali Daeng BBM Aku Tadi 16. Bahwa Benar Dwi Anggia Sering Berkomunikasi Dengan Terperiksa Satu Abraham Samad Dan WIWIN Suandi Untuk Komunikasi BB Dengan Terperiksa Satu Abraham Samad Dwi Anggia Menyapa Terperiksa Satu Abraham Samad Dengan Panggilan Daeng 17. Bahwa Benar Pada Hasil Cloning BB Milik Dwi Anggia Data Komunikasi Dwi Anggia Dengan WIWIN Suandi Dan Dwi Anggia Dengan Terperiksa Satu Abraham Samad Di Tahun 2013 Hilang Tidak Diketemukan Kembali Sedangkan Data Sampai Dengan Air 2012 Masih Ada Namun Hal itu Tidak Terjadi Pada Komunikasi BB Antara Dwi Anggia Dengan Johan Budi 18 Bahwa Benar Sebelum Konsep Sprindik Dibuat Deputi Penindakan Waris Sadono Dan Direktur Penyelidikan Ari Widiat Moko Menghadap Terperiksa Satu Abraham Samad Untuk Menyampaikan Informasi Bahwa Telah Dilakukan Expose Oleh Tim Kecil Penindakan Kasus Anas Urban Mingrum Dan Telah Disepakati Bahwa Kasus Tersebut Telah Memenuhi Syarat Untuk Ditingkatkan Ketahap Penyelidikan 19 Bahwa Benar Pada Saat Deputi Penindakan Dan Direktur Penyelidikan Menghadap Terperiksa Satu Abraham Samad Tersebut Deputi Penindakan Menanyakan Apakah Hasil Expose Tim Kecil Penindakan Tersebut Perlu Disampaikan Kepada Masing-masing Pimpinan Yang Dijawab Oleh Terperiksa Abraham Samad Bahwa Hal Tersebut Akan Disampaikan Terperiksa Abram Samad 20 Bahwa Benar Terperiksa Abram Samad Tidak Pernah Menyampaikan Kepada Pimpinan Yang Lain Mengenai Hasil Expose Tim Kecil Kedeputian Penindakan Tersebut 21 Bahwa Benar Dokumen Sprindik Telah Ditandatangani Oleh Terperiksa Satu Abram Samad Dan Diparas Atau Disetujui Dalam Lembar Disposisi Pimpinan Oleh Dua Orang Pimpinan Yaitu Zulkarnain Dan Adnan Pandu Praja 22 Bahwa Benar Terperiksa Satu Abram Samad Waktu Menandatangani Dokumen Sprindik Tersebut Tidak Berusaha Terlebih Dahulu Untuk Mengkonfirmasi Atau Menanyakan Kepada M. Busro Mukodas Dan Bambang Wijoyanto Yang Kebetulan Tidak Berada Di Jakarta Sebagaimana Yang Dijanjikan Kepada Deputi Penindakan Dan Direktur Penyelidikan 23 Bahwa Benar Sprindik Masih Dalam Proses Belum Diberi Nomor Tanggal Dan Tempel KPK Dan Belum Diumumkan 24 Bahwa Benar Pada hari Kamis Malam Tanggal 7 Februari 2013 Sudah Ada Informasi Di Media Di 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 Beberapa Media Tentang Penetapan Anas Urban Ningrum Sebagai Tersangka Dengan Penulis Tri Suharman Dan Rudy Polik Karpus 25 Bahwa Benar Setelah Ada Pemberitaan Tentang Terjadinya Kebocoran Sprindik Sejak Hari Jumat 8 Februari 2013 Hingga Keberangkatannya Ke New Zealand Pada hari Minggu Malam Tanggal 10 Februari 2013 Terperiksa Satwa Beransama Tidak Berusaha Untuk Mengumpulkan Pimpinan KPK Dan Jajaran Struktural KPK Lainnya Untuk Merespon Dan Mengambil Langkah Langkah Tertentu 26 Bahwa Benar Pada Hari Jumat Tanggal 8 Februari 2013 Pagi Terperiksa 2 Adnan Pandu Praja Mencabut Para Persetujuan Atas Perindik Yang Pada Tanggal 7 Februari 2013 Telah Disetujuinya 27 Bahwa Benar Terperiksa 2 Adnan Pandu Praja Pada Tanggal 13 Februari 2013 Telah Memberi Keterangan Pers Tentang Pencabutan Para Atas Persetujuan Seperindik Beserta Alasannya Bahwa Belum Dilakukan Expose Kepada Pimpinan Dan Terperiksa 2 Adnan Pandu Praja Juga Menampaikan Pendapat Bahwa Kasus Penerimaan Mobil Harrier Oleh Atat Urban Ningrum Yang Harganya Kurang Dari 1 Miliar Bukanlah Level KPK 28 Bahwa Benar Proses Penetapan Status Tersangka Anas Urban Ningrum Telah Melalui Proses Penyelidikan Sejak Juli 2012 Dan Berulang Kali Dilakukan Expose Antara Lain Tanggal 31 Oktober 2012 23 November 2012 Keduanya Di hadapan Seluruh Pimpinan KPK Tanggal 7 Februari 2013 Hanya Di hadapan Tim Kecil Penindakan Yang Bocor Konsep Sprint Dan Akhirnya Pada Tanggal 22 Februari 2013 Dengan Expose Di depan Pimpinan Dan Sudah Diumumkan 29 Bahwa Benar Komunikasi Diantara Para Pimpinan KPK Terkait Proses Pembuatan Konsep Sprint Tidak Berjalan Dengan Lancar Dan Sebagaimana Mestinya 3.3 Anaksis Hubungan Antara Fakta Dan Perbuatan Garis Miring Tindakan Para Tersangka Terperiksa Sorry 3.3.1 Menimbang Bahwa Berdasarkan Serangkaian Fakta-fakta Sebagaimana Dipaparkan Di atas Menunjukkan Bahwa Pelaku Utama Pembocoran Dokumen Sprintik Adalah Wiwin Suwandi Sekretaris Terperiksa Satu Abraham Samad Yang Belum Jelas Motivasinya Namun Terbukti Bahwa Wiwin Suwandi Sebelumnya Juga Pernah Membocorkan Dokumen Dan Atau Informasi KPK Lainnya Diantaranya Adalah Kasus Buol Kasus Korlantas Dan Kasus Suap Impor Daging Sabit Menimbang Berdasarkan Kode Etik Pimpinan KPK Wawenang Komite Etik Hanya Melakukan Pemeriksaan Dan Memberikan Sanksi Terhadap Pimpinan KPK Yang Diduga Melanggar Kode Etik Pimpinan KPK Oleh Karena Itu Terhadap Wiwin Suwandi Yang Bukan Pimpinan KPK Melainkan Pegawai KPK Wawenang Memerisa Dan Menjatuhkan Sanksi Berada Di Tangan Majelis Dewan Pertimbangan Pegawai Menimbang Bahwa Berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep 158 Garis Miring 01 Strip 55 Garis Miring 02 Garis Miring 2013 Tanggal 22 Februari 2013 Dan Nomor Kep 225 Garis Miring 01 Strip 55 Garis Miring 03 Garis Miring 2013 Tanggal 25 Maret 2013 Komite Etik Diberi Wewenang Untuk Memeriksa Terperiksa 1 Abraham Samad Dan Terperiksa 2 Adnan Pandu Praja Mengenai Dugaan Ada Tidaknya Pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK Yang Dilakukan Oleh Para Terperiksa Terkait Bocornya Dokumen Sprindik Yang Ternyata Terbukti Bahwa Pelakunya Adalah Wiwin Suwandi Menimbang Bahwa Dari Serangkaian Fakta-Fakta Yang Diketemukan Dalam Persidangan Komite Etik Ditemukan Sejumlah Fakta Mengenai Sikap Perilaku Dan Atau Perbuatan Terperiksa 1 Abraham Samad Dan Terperiksa 2 Adnan Pandu Praja Yang Ditenggarai Tidak Sesuai Dan Atau Bertentangan Dengan Kode Etik Pimpinan KPK Sebagai Berikut 3341 Terperiksa 1 Abraham Samad A Bahwa Berdasarkan Hasil Kloni BB Milik Wiwin Suwandi Benar Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 8 Februari 2013 Pukul 08 17 WIB Wiwin Suwandi Berinisiatif Mengabarkan Status Tersangka Anas Ubaran Inum Kepada Irman Putra Silin Yang Dalam Komunikasi BBM Tersebut Wiwin Suwandi Mengutip Kata-kata Dalam BBM Terperiksa AS Kepada Tris Harman Sebagai Berikut Jangan Mereka Sebut Namaku Dulu Soalnya Saya Ambil Alih Kasus Ini Supaya Bisa Jalan Saya Pakai Kekerasan Sedikit Makanya Saya Tidak Mau Tambah Runyam Kata-kata Tersebut Diakui oleh Terperiksa 1 Abraham Samad Sebagai Kata-katanya Adalah Tidak Benar Bawa Terjadi Pengambil Alihan Penangan Kasus Anas Urban Ningrum Oleh Terperiksa 1 Abraham Samad Sendiri Penanganan Kasus Anas Urban Dilakukan Oleh Kebiputian Penindakan Secara Profesional Sikap Dan Pernyataan Tersebut Melanggar Pasal 6 Ayat 1 Huruf E Kode Etik Pimpinan KPK B Bahwa Terperiksa 1 Abraham Samad Telah Melakukan Kelalaian Dalam Membina Atau Setidak Tidaknya Dalam Memoasi Sekretarisnya Yang Bernama Wiwin Swandi Yang Penempatannya Di KPK Atas Permintaan Terperiksa 1 Abraham Samad Dan Tinggal 1 Rumah Dengan Dirinya Kelalaian Itu Menciptakan Kondisi Bahwa Wiwin Swandi Dapat Melakukan Pembecuran Dokumen Konsep Sepindik Keseorang Wartawan Bernama Tris Harman Dan Berulang Kali Pula Membocorkan Informasi Kasus Kasus Selain Di KPK Kepada Pihak Pihak Yang Tidak Berhak Luar KPK Sikap Sikap Dan Tindakan Tersebut Melanggar Pasana Ayat 1 Kurup E Kode Etik Pimpinan KPK Yang Mewajibkan Pimpinan KPK Menarik Garis Tegas Tentang Apa Yang Patut Layak Dan Pantas Dilakukan Dengan Apa Yang Tidak Patut Tidak Layak Dan Tidak Pantas Dilakukan C Bahwa Penatangan Seperindik Oleh Terperiksa 1 Abraham Samad Selaku Ketua KPK Sebelum Sebuah Pimpinan Menatangani Ada Tindakan Yang Kurang Berhati-hati Mengingat Kasus Ini Mendapat Perhatian Begitu Besar Dari Masyarakat Terperiksa 1 Abraham Samad Tidak Memastikan Ada Kelengkapan Administrasi Sebagai Serat Keluarnya Seperindik Walau Tidak Ada Aturan Tertulis Yang Melarang Tetapi Menurut Kewajarannya Dokumen Ditandatangani Oleh Seluruh Pimpinan Untuk Kemudian Ditantangani Oleh Terperiksa 1 Abraham Samad Jikapun Mendesak Atau Tidak Lengkapnya Pimpinan Hal Tersebut Seharusnya Dikomunikasikan Terlebih Dahulu Kepada Pimpin Yang Lain Akan Tetapi Hal Itu Tidak Dilakukan Oleh Terperiksa 1 Abraham Samad Terlebih Pada Saat Deputi Penindakan Dan Direktur Penyelidikan Menghadap Terperiksa 1 Abraham Samad Deputi Apakah Hasil Expos Interen Deputi Penindakan Tersebut Perlalu Disampaikan Kepada Masing-masing Pimpinan Yang Dijawab Oleh Terperiksa 1 Abraham Samad Bahwa Hal Tersebut Akan Disampaikan Sendiri Oleh Terperiksa 1 Abraham Samad Dalam Kenyataannya Terperiksa 1 Abraham Samad Tidak Pernah Menyampaikan Kepada Pimpinan Mengenai Hasil Expos Tim Kecil Kedeputian Penindakan Tersebut Tindakan Yang Demikian Menurut Komite Etik Melanggar Pasal 6 Ayat 1 Huruf B Kode Etik Pimpinan KPK Yang Mewajibkan Pimpinan KPK Menaati Aturan Hukum Dan Etika 3 3 3 3 3 2 Terperiksa 2 Adnan Pandu Praja Menimbang Bahwa Terperiksa 2 Adnan Pandu Praja Yang melakukan Tindakan Mencabut Para Persetujuan Pada Lembar Disposisi Dokumen Sprintik Menyampaikan Informasi Pencabutan Beserta Alasannya Kepada Pers Serta Menyampaikan Pendapat Secara Terbuka Kepada Media Masa Bahwa Kasus Harier Yang Nilainya Kurang Dari 1 Milyar Adalah Bukan Level KPK Menunjukkan Tindakan Yang Kurang Hati Mati Dan Kurang Cermat Kurang Saksama Sebagai Pimpinan KPK Dan Merugikan Albaik KPK Perbuatan Terpisah 2 Tersebut Melanggar Pasal 6 Ayat 1 Huruf E Kode Etik Pimpinan KPK 3 4 Menimbang Bahwa Dengan Demikian Baik Terperikas 1 Abraham Samad Malaupun Terperikas 2 Adnan Pandu Praja Telah Bersalah Melakukan Tindakan Tindakan Yang Menyimpang Dan Atau Bertentangan Dengan Kode Etik Pimpinan KPK Terperikas Dan Oleh Karenanya Harus Djatuhi Sanksi Pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK Sesuai Dengan Tingkat Kesalahannya 3 Menimbang Sebelum Menjatuhkan Sanksi Komite Etik Perlu Pertimbangkan Hal-hal Yang Meringankan Dan Yang Memberatkan Para Tersangka Yaitu Saya ulangi Memberatkan Para Terperiksa Yaitu Sebagaimana Yang Diuraikan Di bawah Ini Terperiksa 1 Abraham Samad Hal-hal Yang Memberatkan A Bahwa Terperiksa 1 Abraham Samad Telah Sering Melakukan Komunikasi Dan Pertemuan Dengan Pihak-pihak Eksternal KPK Yang Berkaitan Dengan Informasi Kasus-kasus Di KPK Termasuk Masalah Status Anas Urbanilum Sebagai Tersangka Dengan Tanpa Memberitahukan Kepada Pimpinan KPK Lainnya B Bahwa Terperiksa 1 Abraham Samad Tidak Berusaha Melakukan Koordinasi Dengan Pimpinan KPK Beserta Jajaran Struktural KPK Lainnya Untuk Merspon Kebocoran Konkret C Berterperiksa 1 Abraham Samad Telah Bersikap Tidak Menyetujui HP Blackberry Dilakukan Proses Cloning Untuk Membuka Data Komunikasinya Dengan Pihak Eksternal Terkait Bocornya Dokumen Sprintik Dan Bocornya Informasi Mengenai Status Tersangka Anas Urbanilum Tindakan Tersebut Tidak Akomodatif Garis Miring Kooperatif D Membuat Pernyataan Yang mendahui Dari Keputusan Komite Etik Yang Menyatakan Bahwa Komite Etik Adalah Rekayasa Sebagai Masjid Dalam Link Berita Metro News Kom Berjudul Abraham Samad Isus Perindik Upaya Menjatuhkan Saya Pada Hari Rabu Tanggal 27 Maret 2013 Pukul 12 14 WIB Hal-hal Yang Meriankan Bahwa Terperiksa 1 Abraham Samad Masih Memiliki Harapan Untuk Melakukan Perubahan Dan Atau Peribukan Sikap Dan Perilaku Yang Lebih Menghayati Dan Mengamalkan Ketentuan Yang Ada Dalam Kode Etik Pimpinan 352 Terperiksa 2 Adnan Pandu Praja Hal-hal Yang Memberatkan Tidak Ada Hal-hal Yang Meriankan Bahwa Terperiksa 2 Adnan Pandu Praja Dalam Pemeriksaan Sangat Koperatif Dan Menyedari Kekliluannya Empat Kesimpulan Empat Satu Bahwa Telah Terbukti Kebocoran Dokumen KPK Berupa Surat Konsep Perintah Penyedikan Atas Nama Anas Urbaningrum Dengan Pelaku Pembocoran Wivin Suwandi Yang Mewenang Untuk Memeriksa Dan Menjatuhkan Sanksinya Berada Di Tangan Majelis Dewan Pertimbangan Pegawai KPK Empat Tua Bahwa Terperiksa Satu Abraham Samad Tidak Terbukti Secara langsung Membocorkan Dokumen Sprintik Tetapi Perbuatan Dan Sikap Terperiksa Satu Abraham Samad Yang Tidak Sesuai Dengan Kode Etik Pimpinan KPK Dalam Berkomunikasi Dan Dalam Memimpin Menciptakan Situasi Dan Kondisi Terjadinya Kebocoran Sprintik Dan Informasi Mengenai Status Anas Urbaningrum Sebagai Tersangka Dan Oleh Karenanya Harus Dijatuhi Sangsi Sesuai Dengan Tingkat Kesalahannya Terperiksa Dua Adnan Pandu Praja Tidak Terbukti Telah Ikut Melakukan Pembocoran Dokumen KPK Yang Berupa Sprintik Anas Urbaningrum Akan Tetapi Terperiksa Dua Adnan Pandu Praja Terbukti Telah Melakukan Tindak Telah Koreksi Telah Melakukan Tindakan Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Kode Etik Pimpinan KPK Dan Oleh Karenanya Harus Dijatui Sanksi Sesuai Dengan Tingkat Kesalahannya Empat Empat Bahwa Komite Etik Menemukan Berbagai Masalah Yang Perlu Mendapat Perhatian Dan Demi Perbaikan Internal KPK Komite Etik Perlu Menyampaikan Beberapa Rekomendasi Yang Harus Ditindak Lanjuti Oleh Pimpinan KPK Sebagai Berikut Komite Etik Komite Etik Merekomendasikan Agar Nilai-nilai Dasar Pribadi Pimpinan Yang Tercermin Dan Diwujudkan Dalam Bentuk Sikap Pandangan Ucapan Tindakan Dan Perlaku Pimpinan KPK Yang Sekarang Sedang Disempurnakan KPK Harus Segera Dilaksanakan Dalam Waktu Selambatnya Tiga Bulan Sejak Rekomendasi Ini Ditetapkan Direkomendasikan Juga Proses Reinternalisasi Atas Etik Dan Perlaku Dilakukan Secara Berkala Dan Berkesinambungan Dua Komite Etik Merekomendasikan Agar Segera Diimplementasikan Hal-hal Yang Ditujukan Untuk Menjamin Zero Tolerans Perwujudan Nilai Dasar Kode Etik Dan Perlaku Yaitu A Pelaksanakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi B Penguatan Pengawas Internal Untuk Melakukan Pengawasan Pelaksanaan SOP Kode Etik Dan Peraturan Kepegawaian Dan C Komite Etik Perlu Mengadopsi Koreksi C Kode Etik Perlu Mengadopsi Prinsip Pemberian Sanksi Yang Lebih Berat Atas Pengulangan Pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perlaku Tiga Komite Etik Merekomendasikan Agar Pimpinan KPK Meniadakan Privasinya Dan Menyadari Bahwa Seluruh Sikap Dan Tindakannya Bukan Hanya Segedar Sebagai Pribadi Tetapi Selalu Melekat Dalam Kapasitasnya Sebagai Pimpinan KPK Oleh Karena Itu Semua Fasilitas Dan Kepemilikan Pribadi Yang Digunakan Dalam Menjalankan Pekerjaan Dan Jabatan Pimpinan KPK Dalam Gurung Seperti Alat Komunikasi Komputer Dan Alat Transportasi Tutup Gurung Di Diperlakukan Sebagai Fasilitas Lembaga Dan Bersifat Aksesibel Untuk Kepentingan Pengawasan Internal Termasuk Peraturan Komisi Yang Mengizinkan Pimpinan Untuk Membawa Atau Mengajukan Seseorang Yang Bukan Berasal Dari Pegawai KPK Untuk Menjadi Sekretaris Ajudan Atau Supir Atau Jabatan Lain Yang Berhubungan Langsung Dengan Pekerjaannya Sebagai Pimpinan Agar Ditinjau Kembali Empat Lima Bahwa Komite Etik Meminta Kepada Seluruh Pimpinan Penasehat Dan Pegawai KPK Untuk Mengawal Dan Memastikan Rekomendasi Ini Dijalankan Dengan Sebaik Baiknya Lima Amar Putusan Dengan Mengingat Dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Kode Etik Pimpinan KPK Dan Hukum Acara Pemeriksaan Komite Etik KPK Komite Etik KPK Menjatuhkan Putusan Yang bersifat Final Dan Mengikat Sebagai Berikut Lima Satu Menyatakan Terperiksa Satu Abraham Samad Melakukan Pelanggaran Terhadap Pasal Empat Huruf Huruf Dan D Ulangi Lima Satu Menyatakan Terperiksa Satu Abraham Samad Melakukan Pelanggaran Sedang Terhadap Pasal Empat Huruf B Dan D Pasal Enam Ayat Satu Huruf B Huruf E Huruf R Dan Huruf V Kode Etik Pimpinan KPK Oleh Karena Itu Menjatuhkan Sanksi Berupa Peringatan Tertulis Yaitu Terperiksa Satu Abraham Samad Harus Memperbaiki Sikap Tindakan Dan Perilaku A Memegang Teguh Prinsip Keterbukaan Kebersamaan B Perilaku Yang Bermatabat Dan Berintegritas C Mampu Membedakan Hubungan Yang Bersifat Pribadi Dan Profesional Serta D Menjaga Ketertiban Dalam Komunikasi Dan Kerahasiaan KPK Lima Dua Menyatakan Terperiksa Dua Adnan Pandu Praja Melakukan Pelanggaran Ringan Terhadap Pasal Enam Ayat Satu Grup E Kode Etik Pimpinan KPK Dan Oleh Karena Itu Menjatuhkan Sanksi Berupa Peringatan Lisan Lima Tiga Memerintahkan Kepada Pimpinan KPK Untuk Melaksanakan Putusan Ini Demikianlah Diputuskan Dalam Sidang Komite Etik KPK Yang Terbuka Untuk Umum Pada Hari Selasa Tanggal 2 April Oleh Habibu 2 April 2013 Oleh Lima Orang Anggota Sebagai Sekretaris Dengan Kehadiran Terperiksa Kita Kita Terbly Eh broader Apat M N Terima kasih.